Pada bulan Agustus 2018 ini, patung Garuda Wisnu Kencana, atau dikenal dengan patung GWK, akhirnya rampung setelah puluhan tahun dikerjakan. Proyek yang mulai digagas sejak era Presiden Soeharto ini mengalami berbagai kendala saat dibuat. Misalnya saja, dana yang membengkak, proses yang cukup rumit, serta hal lain yang dianggap mistis. Selain itu, ada juga fakta lain dibalik patung tertinggi di Indonesia ini. Apa saja ya? Inilah fakta unik patung GWK versi on the spot. Saat ini, patung Garuda Wisnu Kencana yang berlokasi di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Bali, memang sudah berdiri utuh. Namun, tahu ke Anda, jika ide awal dibuatnya patung ini sudah dimulai pada tahun 1989. Jadi, sekitar enam presiden Indonesia dan waktu hampir 30 tahun yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek raksasa itu. Lalu untuk ground breaking, pembuatan patung tersebut baru dilakukan pada tahun 1997. Karena beberapa tahun sebelum pihak pemerintah dan seniman melakukan pembebasan lahan dan membuat land art. Di balik pembangunan patung GWK ini, ada satu sosok seniman yang sangat berjasa. Ia adalah Inyoman Nuwarta. Bagi pemerhati seni dan kebudayaan, Nyoman Nuwarta sudah banyak dikenal karena menjadi orang yang mearsiteki pembangunan monumen bersejarah di Indonesia. Seperti monumen proklamasi Indonesia yang berada di Jakarta. Selain itu, pria berusia 66 tahun ini juga merancang monumen Jales Vefa Jayamahe di Surabaya. Saat proses pemasangan Mahkota Dewa Wisnu pada patung GWK, pihak terkait mengadakan sebuah upacara adat, yaitu ngerastiti dan pecaruan. Upacara dilakukan di pelataran patung ini dipimpin oleh empat sulinggi atau pendeta Hindu yang mewakili siwa dan buddha. Tujuan dari upacara ini adalah sebagai permohonan agar penyelesaian GWK bisa berlangsung lancar dan selesai tepat pada waktunya. Dengan beresnya proyek pembangunan, sekarang patung GWK menjadi patung tertinggi kedua di dunia setelah patung Spring Temple Buddha. Patung yang berada di Henan, Tiongkok itu memiliki tinggi 153 meter dari permukaan tanah. Namun jika dibandingkan dengan patung The Lakyun Sekya Buddha di Myanmar, patung Ushiku Daibutsu di Jepang, dan patung Liberty di New York, Amerika Serikat, patung raksasa berwujud Dewa Wisnu yang mengandarai burung Garuda ini masih lebih tinggi. Meski banyak orang tahu bahwa patung GWK itu merupakan wujud Dewa Wisnu yang mengandarai burung Garuda, namun sebagian besar tidak mengetahui makna dibaliknya. Menurut penggagasnya, patung GWK ini didedikasikan sebagai simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Selain itu, patung GWK pun diproyeksikan sebagai pengikat tata ruang dengan jarak pandang hingga 20 km, sehingga dapat dilihat dari Pantai Kuta, Sanur, Nusa Dua, hingga Tanah Lot. Menurut beberapa ahli, proyek pembangunan patung GWK diperkirakan menelan biaya lebih dari 450 miliar. Besarnya biaya tersebut juga dipakai untuk membangun fasilitas yang ada di sekitar area patung GWK. Salah satunya adalah Lotus Pond yang merupakan satu ruang alami yang sangat ideal dijadikan tempat pertunjukan berskala besar. Lalu di sana ada juga Ampitheater yang merupakan ruang pertunjukan terbuka dengan kapasitas 800 tempat duduk. Meski patung GWK ini ditempatkan di Bali, namun ternyata bagian-bagian patung ini pengerjaannya dilakukan di workshop studio Nyomanuarta di Setraduta, Kota Bandung. Potongan-potongan patung itu yang seluruhnya berjumlah 754, kemudian diangkut ke Bali melalui jalur darat. Akibat tersendatnya proses pembangunan patung GWK, beberapa orang menghubungkan hal tersebut dengan adanya fenomena mistis atau spiritual. Menurut salah satu tokoh spiritual Bali, pembangunan patung tidak bisa lancar karena tak ada pematangan konsep sesuai kepercayaan dan budaya setempat. Selain itu, ia juga menuturkan jika patung Dewa Wisnu yang menghadap ke arah yang salah menyebabkan banyak sekali rintangan saat dibuat. Dengan rambungnya pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana, maha karya maestro Nyomanuarta, pagelaran seni Swadharma Ning Pertiwi digelar pada Sabtu 4 Agustus 2018. Selain itu, patung GWK pun akan dirismikan Presiden Jokowi Dodo yang bakal menjadi kado hari ulang tahun ke-73 kemerdekaan Republik Indonesia. Seniman Nyomanuarta lalu mengatakan GWK akan menjadi bukti bahwa Indonesia berdaulat di bidang kebudayaan dan diharapkan menjadi kiblat kebudayaan dunia. Dan pemirsa itulah fakta unik tentang patung Garuda Wisnu Kencana versi on the spot. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita bisa berbangga karena patung raksasa ini menjadi salah satu ikon kebudayaan yang mampu bersaing dengan negara lain. Ingin tahu berbagai informasi update, unik dan menarik? Tonton terus on the spot ya! Terima kasih telah menyaksikan on the spot, program paling update dan informatif. Berikut foto hari ini yang terpilih. Buat kamu yang foto atau videonya belum terpilih, coba lagi ya, yang lebih kreatif, beda dari yang lain, dan jangan lupa baca syaratnya di Medsauce on the spot. Siapa kira-kira yang akan hadir di Mata Nachua ya? Jangan kemana-mana, tetap di Transuju.